Nah, ibu dan bapak, di sini saya sudah mencoba untuk menunjukkan, di sini di sebelah kiri saya ini akun Google Classroom yang saya buat, kelas 7D pada pelajaran IPA. Di sebelah kanan layar ini ada akun email atas nama Al-Ghivari yang tadi sudah kita undang ke dalam kelas. Jadi, nanti di email anak-anak kita atau di siswa kita akan muncul undangan kelas seperti di bawah ini. Dari Citra Ditra Ovisial, kita buka ya. Di sini berupa undangan kelas dari Citra Ditra Ovisial. Katanya begini isinya halau, Citra Ditra Ovisial mengundang ada ke kelas IPA kelas 7D 2020-2021. Nanti siswanya tinggal mengklik saja. Kita coba ya. Nah, dengan mengklik tersebut, maka siswanya sudah masuk ke dalam akun. Ini email Al-Ghivari sebagai murid, ini email atau ini akun Google Classroom kita. Nah, nanti seharusnya di sini sudah ada, di sini sebelah sini ada jumlah peserta yang sudah masuk, mungkin sedang berproses. Begitu ibu dan bapak cara untuk memasukkan siswa ke dalam kelas virtual atau Google Classroom. Selanjutnya, jika ibu dan bapak ternyata mengajarnya itu lebih dari satu orang, misalkan ada partnernya. Nah, maka ibu bisa mengundang rekan ibu ke dalam kelas dengan mengundang guru. Sama seperti proses mengundang siswa, klik tanda tambah, misalkan kita undang. Gitu, kita undang. Nah, pun sama nanti di guru yang kita undang ini, nanti akan ada email berupa undangan untuk bergabung di kelas. Jika guru tersebut mengklik kelas untuk bergabung, maka nanti akan secara otomatis masuk ke dalam kelas. Itu dia video tutorial bagaimana mengundang siswa dan guru partner kita ke dalam kelas virtual di Google Classroom. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk ibu dan bapak yang akan memulai pembelajaran dengan Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana memulai pembelajaran di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.